Halo guys, bersama-sama lagi dalam All Right Nopo Channel, perkara yang sangat memalukan sahabat-sahabat semua. Akhirnya, taktik perikatan nasional, makan diri sendiri di Dun Pelangai. Ini adalah satu lagi kenyataan ataupun ulasan daripada veteran wartawan ya dalam negara kita yang menyatakan Muhyiddin dan juga Tuan Ibrahim terus berangan. Padu dan panas ya kenyataan ini. Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda semua pagi ini. Tapi jangan lupa juga untuk terus support All Right Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Sama-sama kita ikuti apakah intipati kenyataan daripada seorang veteran wartawan dalam negara kita. Katanya, taktik perikatan nasional, makan diri di Pelangai. Oh, itu antara kenyataan pedas sahabat-sahabat semua. Jadi katanya bekas Menteri Besar Pahang, Adnan Yaakob mungkin telah membantu untuk menumbangkan perikatan nasional pada PRG Pelangai semalam. Sama ada secara sedar atau tidak pada awalnya, Adnan Yaakob mungkin sekadar satu teori tapi kaitan Adnan dalam kemenangan calon BN. Eh, Amizar Abu Adam tidak boleh dinafikan manakala PN yang beria-ria mahu mengembangkan gelombang hijau ke Pahang kesudahannya bungkus. Habis. Bungkus katanya ya. Amizar yang memperoleh 7.324 undi untuk menang dengan majeriti lebih kecil 2.946 undi ke atas calon Pakatan Perikatan Nasional, Kasim Samad yang hanya mendapat 4.375 undi. Sementara calon bebas yang hanya meraih 47 undi sekaligus hilang deposit dan juga peratusan keluar mengundi pada ketika itu adalah 72.12%. Pada PR15, calon BN Johari Harun menang dengan majeriti 4.048 undi menewaskan calon PN Kasim yang mendapat 3.260 undi. Aha, jadi pada PRK semalam ya BN menuduki tempat teratas di 7 daripada 9 daerah mengundi termasuk Felda Cimomoy kecuali Felda Kemasul dan juga Felda Kemahal yang memihak kepada Perikatan Nasional. Pada 16 Ogos lalu, tokoh veteran Adnan di Petit berkata bahwa UMNO dan anak bungkus selepas part itu sekadar menang 19. Masing-masing 2 kursi di Selangor dan Pulau Pinang, 1 di Kelantan dan 14 di Negeri Sembilan daripada 108 kursi yang ditandingi pada PRN 12 Ogos yang lalu. Oleh karena beliau membuat kenyataan itu tak kalah di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dipercaya bagi kes membabitkan pengurusi PN Muhyiddin Yassin, maka banyaklah tafsiran yang dibuat Long Nan seperti beliau dikenali tidak lagi menyokong UMNO namun beliau tidak pula pernah umum demikian. Muhyiddin Yassin itu dilepas dan dibebaskan terhadap 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri, 8 bagi suapan berjumlah RM232.5 juta daripada 3 syarikat untuk bersatu yang diketahuinya. UMNO pun dana bungkus, ini antara kenyataan adnannya, katanya dalam satu video berdurasi 20 saat yang tular sejak itu lantaran bekas adun pelangai selama 8 penggal sejak 1986 menit, tafsirkan tidak lagi di pihak UMNO. Maka majoriti pengundi di dunia itu dianggap harus mengambil pendirian serupa. Tetapi apabila dilihat adnan dilihat menyertai pimpinan barisan nasional lain pula Maslis, pada Maslis pengumuman calon pada 21 tahun lalu dan kemudian turun membantu Amisar pada minggu kedua berkempen, PN tidak dapat menggunakan naratif yang sama, cuma Hasli Helmi yang mendakwa nama Longnan sudah tidak laku untuk dijual. Ada yang tidak asing di pelangai dan beliau sangat baik kepada masyarakat di dun ini, pelangai dan Longnan berpisah tiada, mereka pembangkang ambil kesempatan sahaja, kehadiran membantu kempen melambangkan beliau sebenarnya memang orang UMNO dan tidak akan keluar, kata Amisar. PRK pelangai juga barangkali akan diingati sebagai yang kotor, mengatasi PRK pulai dan simpang jeram pada 9 September dengan PN menggunakan apa saja dakwaan daripada kerajaan perpaduan Caca Marba dan mengamalkan liberisme agama. Adanya empat adun kerajaan akan lompat pati, penggunaan polis lebih ramai daripada biasa untuk menakutkan penyokong pembangkang. UMNO menggunakan aset kerajaan untuk berkempen hinggalah kepada menyogok beras percuma untuk memancing sokongan. Ini antara ulasan daripada Bita dan wartawan ini. Kata-kata muhidin dalam, semangkang saya, ini adalah kenyataan-kenyataan daripada pemimpin-pemimpin Pakai Ikatan Nasional. Kata-kata muhidin dalam sesi dialog bahwa kedudukan UMNO ketika ini ialah dicelah kelangkang. Di epidang Perdana Menteri Anwar Ibrahim harus yang paling tidak sopan katanya. UMNO yang dituruti kehadiran Anwar memilih untuk menjauh apa saja tembahan dilontarkan berbanding mengambil pendekatan yang sama terhadap pembangkang. Satu tejauhan pelangai memilih antara legasi dan perubahan membabitkan 1.772 respondon merangkumi 9 pusat tak mengundi dari 29 September hingga 2 Oktober lalu. Membayangkan, PN akan tewas. Hampir semua respon telah membuat keputusan dengan 55.5% mengundi BN dan 43.2% lagi memilih Perikatan Nasional. Menurut Suranjaya Pilihan Raya, BN mengekalkan dun pelangai semalam dengan 62% bahagian undi. Merasakan dapatan didapati bahwa neratif perubahan yang dibawa PN masih belum dapat menembusi jiwa pengundi di dun pelangai. Walaupun telah ada peningkatan kecenderungan terhadap Perikatan Nasional kata Akademi Pengajian Melayu, Universiti, Melayak, IPM yang menjalankan tinjauan tersebut. Laporan yang disediakan oleh 5 penyelidik, Syaril, Muhammad Madia, Dr. Awang, Profesor Madia Dr. Nobel, Dr. Sufian Mansur, dan Nasrullah juga menyatakan Menteri Besar Wang Rosdi Awan Ismail menikmati tak populeriti yang tinggi dengan 80.9% penyokong pentadbirannya. Jadi majority, majority responden yang tinggal di Vilda, di pelangai, Cemomoy, Sungai Kemasul, dan Sungai Kemahal berkata mereka berpuas hati dengan kerajaan negeri. Dalam pecutahan akhir, PN menampilkan bekas Perdana Menteri, Dr. Mahathir, dan juga Ketua Pengaruh Pilihan Raya, Sanusi, sekali lagi dengan ceramah Grand Final, tapi sudah terlambat untuk mengubah kedudukan. Sebaliknya, telahan warna rosdi bahwa kelombang hijau akan dinoktakan di PRK Pelangai. Oh, itu dia sahabat-sahabat semua. Jadi ini adalah antara ulasannya yang saya percaya adalah satu ulasan yang terbaik, yang menyatakan bahwa taktik Perikatan Nasional makan diri sendiri. Apakah taktik itu, ya taktik itu menggunakan apa sahaja ya, mendakwaan seperti mencecah, cacamarba, kerajaan, ya mengamalkan liberalisme agama, adanya apa ini, kononnya membuat berita palsu, kononnya ada empat adun daripada kerajaan akan melompat, kononnya polis terlalu ramai ya, untuk menakutkan penyokong mereka, dan sebagainya. Eh, sehinggalah menggunakan isu beras juga, sahabat-sahabat semua. Akhirnya, taktik ini pula, makan diri sendiri, dan tidak diterima pakai oleh rakyat di dun Pelangai ini, sahabat-sahabat semua. Jadi ini yang membuatkan, sekali lagi, Viterun Wartawan ini mengatakan bahwa, Muhyiddin, ya Muhyiddin dan juga Tuhan Ibrahim, ya terus berangan-angan, antara angan-angan mereka juga, kononnya kalau menang, mereka boleh mengubah pentadbiran kerajaan negeri Pahang, kononnya ada juga, Tuhan Ibrahim akan dilantik sebagai Menteri Besar. Akhirnya, itu hanyalah angan-angan Mak Jenin. Aduh, ini kali lah. Jadi katanya, Muhyiddin Yassin kata, Perikatan Nasional yang dipengerusikan mampu untuk membentuk kerajaan yang baru jika menang PRK. Pelangai, Sabtu ini, Timbalan Presiden Pas Tuhan Ibrahim, Tuhan Man pula, Kambah itu boleh berlaku karena Adun Pahang belum meluluskan undang-undang anti-lompat pati. Inilah keinginan mereka kerakusan kuasa. Ya, hanya fikir untuk tebuk atap, tukar kerajaan dengan cara, pintu belakang. Kedua-dua membayangkan, kemungkinan itu tidak boleh diketepikan. Menang pelangai dan kemudian dapat empat adun balisan nasional, Pakatan Harapan yang dikatakan mau menyemberang. Tapi sebenarnya, Kedua-duanya, baik Muhyiddin maupun Tuhan Ibrahim, juga naif dan cuai. Hingga, ya, mereka cakap-cakap mereka tak boleh dipakai. Pada PRU 15, BN menang 16 kerusi, Dun Pahang menangkala, BN mendapat 17 kerusi, BN kemudian menumbuhkan kerajaan negeri dengan pihak yang memiliki 8 kerusi Dun, yang memberikan kedua-dua gabungan itu menjadikan dengan 24 kerusi, jadi bagaimana, bagaimana PN mampu mengambil alih pentadbiran Pahang, jika menang PRK pelangai yang memberikan tambahan cuma 1 kerusi kepada 18. Itulah angan-angan menjenisnya. Jawapan menit ialah, boleh dicapai jika benar, kemarin ada 4 adun di pihak kerajaan sekarang, yang ingin menyertai perikatan nasional. Makna, katanya jika ia berlaku, PN akan mendapat majoriti dengan 22 kerusi, menangkala, PSBN hanya tinggal 20 kerusi di Dun Pahang, yang memiliki 42 kerusi. Itu antara alasan dan juga kononnya. Membuat kononnya, ada 4 adun daripada kerajaan perpaduan di negeri Pahang ini, kononnya akan menyertai mereka. Tapi sebenarnya sahabat semua, itu hanyalah mainan politik sempit, pembina persepsi untuk memberikan harapan palsu. Dan akhirnya, seperti yang dikatakan awal tadi, taktik mereka itu makan diri sendiri. Mereka ditolak secara total, mereka ditolak oleh rakyat Dun Pelangai, dengan begitu baik sekali. Kerana apa? Kerana sikap dan juga kempen mereka yang penuh dengan kebencian. Makian, carcam marbah, dan apa lagi? Fitnah-fitnah, membina persepsi buruk, memberikan kabar angin, dan sebagainya. Inilah, kenapa kita lihat, begitu terdesaknya, pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional ini. Jadi itu pandangan saya, bagaimana pula dengan anda sahabat-sahabat semua? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, pribasa mengatakan, tanpa pun kangkap, dua tahun keinginan. Dalam bahasa pelanyaan, tepuk dada, tanya selera. Sekian sudah pada Orang Nopet Channel, sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih.